Intro Perkenalkan, nama saya Johan Veirel, NPM 180117478 Dapat diketahui bahwa kendala pembangunan perumahan dan permegiman di Indonesia sangat banyak terjadi Antara lain, keterbatasan lahan yang tersedia, tentanya kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan informasi terkait pembangunan perumahan dan permegiman, dan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah Dari kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, bisa kata ambil dua kesimpulan, yaitu dari segi fisik dan dalam segi masyarakat Dari segi fisik, yaitu gangguan yang didimbulkan oleh unsur-unsur alam, seperti air dan udara Dan dari segi masyarakat sosial sendiri, yaitu gangguan yang didimbulkan oleh manusia sendiri, seperti kebadatan lalu lintas, dan menimbulkan banyak sampah Perkenalkan, nama saya Rujaya, NPM 180117348 Isu pembangunan perumahan dan permukiman dibagi ada 6 1. Adanya konflik yang disebabkan oleh kebijakan yang menyak salah satu pihak, alokasi tanah, dan tempat yang kurang tepat 2. Terjadinya masalah lingkungan atau urbanisasi, industrialisasi, dan ekologisasi 3. Komunitas lokal yang tersisi 4. Pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak merata menjadi tantangan 5. Sektor lokal dan sektor nasional dan sektor global 6. Perkembangan yang tidak terkendali Daerah yang memiliki potensi yang tumbuh Dengan mengabaikan sektor lainnya Seperti sektor pertanian, hal ini mengakibatkan semakin tingginya halifungsi lahan sawak Dampak perumahan dan permukiman yang segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam, seperti air dan udara Dari segi masyarakat dan sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri Seperti kepadatan lalu lintas dan sampah Nama saya, Perbuji Zinosur, Amadika Bustra, NPM 18.011.75.30 Kali ini saya akan membahas tentang isu yang berada di Kalicori, tempatnya di kawasan daerah Yogyakarta Revitalisasi arsitektural di Batani Kalicori, Yogyakarta tidak hanya membawa dampak dan pengaruh positif terhadap penataan kawasan saja Tapi berdampak pula pada berlaku dan nikmat hidup di kawasan Kalicori Dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan bersama Perhukuran masyarakat menjadi bertambah rat dengan didukung kegiatan-kegiatan sosial yang positif Budaya Kotong Royong mulai ada sejak adanya proses revitalisasi di Batani Kalicori, Yogyakarta Menjadikan pemukiman yang berada di kawasan Kalicori tersebut menjadi sebuah public space yang ada di dekat bantaran sungai Jadi itu bisa membuat adanya konektivitas antara masyarakat dengan alam Kemukimannya dipindahkan menjadi vertical yaitu seperti apartemen Dipindahkan ke area yang lebih layak Jadi memang dari awalnya kampung Jodi kan ada kampung wisata Kalau misalkan itu dipindahkan, wisatanya pun tetap jalan dengan adanya public space Nah orang-orang di situ pun juga bisa tetap tinggal di tempat yang layak Contohnya seperti apartemen Perkenalkan, nama saya Anastasia Lovensky dengan NPM 180-117309 Untuk kasus kedua yaitu di permukiman bantaran kereta api Pejompangan Jakarta Barat Permukiman ini merupakan kawasan yang sangat rawan akan keselamatan dan kesehatan pengguna bangunan Dikarenakan lokasi ini yang sangat berdekatan dengan lintasan kereta api Mereka juga menolak untuk direlokasikan Dikarenakan lokasi ini sangat dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang Dampak permasalahan dalam konteks asil tektur Yaitu keamanan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna bangunan Dan fasilitas dan utilitas yang kurang layak Untuk solusinya yaitu melakukan peremajaan lingkungan kumu Perbaikan lingkungan kawasan pasar Serta memperhatikan fasilitas dan utilitas bangunan Kenalin, aku Jekun Valencia Dorangi, NPM 1801-17159 Untuk menata kembali permukiman kumu menjadi hunian yang kondusif Kita perlu menjalin hubungan yang baik terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman kumu Kemudian, kita perlu mempelajari budaya dan kultur setempat Agar kita bisa memberikan gagasan yang terorganisir atau terstruktur kepada masyarakat Supaya masyarakat lebih mudah untuk mengerima Dampak yang diberikan apabila kita tidak menata kembali permukiman kumu menjadi hunian yang kondusif adalah Akan terjadinya krisis ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumu Sehingga kriminalitas meningkat Dan munculnya kesenjangan sosial antara warga permukiman kumu dan masyarakat di permukiman kota Terima kasih telah menonton!